Inilah kondisi lokasi penampungan yang berada di sekitar jalan Sandang Pangan atau di belakang Balai Kota Lama. Dari pantau di lokasi pada Sabtu siang, suasana lokasi terlihat sepi bahkan nyaris tanpa pengunjung. Sepinya pengunjung di lokasi penampungan ini diakui oleh para pedagang yang berada di lokasi. Kondisi ini telah berlangsung sejak awal pertama dipindahkan hingga omset pedagang turun drastis. Untuk saat ini, sebagian pedagang mengaku tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada lokasi lain. Selain itu juga sejumlah lapak-lapak yang disediakan bagi pedagang terlihat kosong. Lapak ditinggalkan lantaran sebagian pedagang tak sanggup bertahan di lokasi tersebut dan memilih kembali ke lokasi semula. Kondisi parah, risiko boleh. Tindak wajah wali itu lah. Omsetnya gimana dibandingkan tempat pertama? Turun berapa persen omsetnya? Boleh di karton 100 kali lebih ke bawahnya. Lebih 100% boleh juali. Pak, ini kembali-kembali agar baru sudah kembali pindah keluar lagi ya, Pak? Iya. Kenapa itu, Pak? Iya, karena nak juali di Sikoh. Belinya sedikit-sedikit pecah telur lagi. Itu kadang 100, kadang 52. Dibandingkan lokasi pertama gimana, lokasi awan? Oh, jauh. Jauh turunnya. Ada 500 kami, paling ketik kami 500 tuh. Kalau sekarang ini, sehari? 50 ini di sini, iya. Lokasi penampungan ini ditempati oleh sejumlah pedagang yang merasal dari pedagang jalan Sandang Pangan, pedagang pasar baru, dan sejumlah pedagang lainnya yang dipindahkan karena berjualan di sebagian badan jalan. Dasril Reta Hadisuri, Padang TV Terima kasih.